assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi welcome back again to channel teaser update ya guys sebelumnya bangmin mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang selalu setia support bangmin di channel ini bangmindo akan semoga selalu dalam melibat rejeki dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentunya di kesempatan pagi hari ini bangmin hadir pastinya bersama dengan informasi hangat dan terbaru seputar aos dan kati randini tapi jangan lupa untuk supportnya dengan cara pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi terlebih dahulu sebagai wujud dukungan untuk channel ini supaya makin bisa lebih berkembang dan bangmin pastinya makin semangat menyajikan informasi terkini dan terupdate seputar kapal teaser untuk kalian semua pastinya langsung saja yuk guys kita cek apa saja info-info menarik dan terbaru dari aosya nama dan kati randini untuk update-an pada edisi pagi hari ini ya yang pertama ini kabar pagi bangmin akan menampilkan beberapa foto seputar babynya jino ratu yang akhirnya finally di update oleh aosya salah satu konten yang maling ditunggu-tunggu ini update dari tehjitra syadika yang ketinggalan bangmin tampilkan terlihir ada zuran ada majiyanti dan juga babynya jino ratengah yang dielus oleh mereka ini beberapa kluasa foto update dari Instagram tiara al-sat story kalau tidak salah ya guys papa syad bersama dengan babynya jino ratu si kembar wanita si kembar betina dari program reading jinora yang keempat dan alhamdulillahnya selamat dua-duanya ya aosya juga memberikan update cerita spesial di real Instagramnya detik-detik jinora melahirkan pada tanggal 18 Mei 2023 ini atau pada saat pertengahan bulan ini adalah video cuplikan trailer untuk channel YouTube nya al-sat uploadan terbaru ya untuk versi fullnya kalian cek sendiri kalian wajib trendingkan untuk upload terbaru babynya jinora ini program reading yang keempat papa syad juga menuliskan caption bismillah semoga program reading esen jinora keempat berhasil dengan metode berbeda dari sebelumnya mohon doanya guys full video ada di YouTube channel al-shat Ahmad pastinya berhasil ya yang sudah menyaksikan upload terbaru untuk proses kelahiran dari babynya jinora program readingnya yang keempat dengan metode berbeda dari sebelumnya penasaran kan metode seperti apa yang dipakai oleh al-shat langsung saja setelah menyaksikan update-an ini langsung cek di channel YouTube nya al-shat untuk video tersebut sekarang kita ke kolom komentar sudah lama bangin tidak baca-baca komentar-komentar menarik dari para fans ada dari Instagram t-shirt ofisial menuliskan komentar di update-an al-shat tersebut Alhamdulillah ya enggak sabar nunggu vlog selanjutnya semoga bayi jinora tumbuh sehat dan kuat amin ada lagi dari ati susi 998 Masya Allah seneng banget semoga babynya jinora tumbuh besar dan sehat dia al-shat story official Alhamdulillah sehat terus ya babynya jin gemes banget Paul ditunggu vlog selanjutnya Alfevina salpok titik kerja banget nelaiknya nanti itu kita buktikan ya untuk komentar-komentar yang sudah bang melingkari garis berwarna hijau ini selamat belanok Alhamdulillah masih kerja beberapa detik nih guys pastinya ke like dari Katir Andi di abito blue sky congratulations for the twin Tiger Cups good job Austin and team survive sampai gede ya Amin Amin tuh kodija homo Alhamdulillah semoga anak jinora sehat sampai gede nanti ada lagi dari anjara maka semoga the baby bisa tumbuh besar dan saya seperti jinora dan esan kita doakan tentunya doa-doa terbaik Uchi Mei secepatnya main ke Bandung sama dua baby girls yang unyu-unyu ya cantik anak baik pastinya Katir Andi nih dong Mami Liza seneng lihatnya jinora brojo lagi dan banyak anaknya semoga berhasil dan sehat-sehat anak jinora sampai gede paperclips karena ada dua saran namanya petantang sama petenteng kak komen lucu tuh dan yang terakhir ini nurfadila underscore ef terharu banget tadi pas nonton vlognya ngikutin vlognya dari pas kelahiran pertama sampai sekarang semoga selamat dan sehat sampai dewasa buat keluarga Esa dan baby jinora benar sekali vlog tersebut mengandung bawang apalagi melihat ekspresi dari al-cid bersama dengan the expert sekarang kita pembuktikan apakah segercep itu seorang tiranugrah kasetio Andi nih dalam mode silent mereka berdua dalam mode opcam katirandidi dan al-cid tentu saja masing-masing masih memberikan support ya terbukti di sini katirandini ada juga kata rabu dimanda teci terjadika tentunya centang biru yang memberikan like gercep ke posting al-cid tersebut untuk spesial upload di channel YouTube ngomong-ngomong tentang katirandini seharian sudah dua hari semenjak kepulangannya dari Thailand tidak ada absen wajah sama sekali di Instagram storynya finally akhirnya di kesempatan kemarin malam muncul juga di update tanya Vian by the way Vian Bang timin fantau di Instagram storynya memang sudah beberapa hari berada di Jakarta ya dan finally sekarang bersama dengan katirandini dia jika tadi katirandini muncul di update tanya kali ini CV yang muncul di update tanya storynya katirandini sedang mampir ke sebuah tempat makan atau restoran atau KP dengan konsep oriental tuh tisa lovers Pian bersama dengan bestinya tirandini update tersebut yang bang min katakan tadi akhirnya muncul juga katirandini sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Instagram t-shirt ofisial muncul juga Mbak Andini semenjak kepulangannya dari Thailand baru kali ini akhirnya katirandini absen wajah melalui update dan Instagram story Vian juga ngomong-ngomong tentang me timenya Vian bersama dengan katirandini ada sesuatu yang sangat-sangat spesial tuh sekaligus jadi bahan pembicaraan bahan obrolan kita untuk edisi pagi hari ini ya bahan beritanya ini update dari Vian nih guys kalian lihat sendiri itu sped speedometer sebuah kendaraan sebuah sepeda motor dan apakah itu tentu saja adalah Pespa metik Justin Bieber pemberian Alshad untuk katirandini pada secara acara atau momen birthday nya dikendarai langsung oleh Vian bersama dengan katirandini ini waktu mereka me time tuh ya guys bukan hanya sekedar Pespa metik Justin Bieber saja yang sudah lama absen dan akhirnya muncul kembali di update-annya Vian dikendarai langsung oleh katirandini bersama dengan dirinya tapi helm putih sepaket dengan Pespa Justin Bieber berwarna putih tersebut dipakai juga tuh helm pemberian dari Alshad dengan brand Array pada saat momen birthday nya di tahun kemarin ya guys nah ngomong-ngomong tentang Vian bersama dengan katirandini terakhir itu mereka satu panggung di Sudut Baya festival ya Vian tampil dan ikut naik di atas panggung tentu saja sebagai tim dancer dari katiara andini untuk lagu kebintang hatiku dan beberapa lagu dengan nuan sabit dan koreo dance update-an dari kapal Zifadli yang bangmi tampilkan ini spesial jepretannya untuk katirandini bersama dengan para tim dan juga para mutiara Surabaya di Sudut Baya festival sekian sejak dahulu untuk dapat bangmin update pada kesempatan pagi hari ini guys dan bangmin akan segera kembali tentunya dengan update-an yang tidak kalah hangat dan seluruh lainnya ya tetap stay tune di channel t-shirt update dong see you the next video bangin ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati